Assalamualaikum Wr Wb Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips tentang bagaimana membuat auto generated certificate gitu ya Apa itu, jadi kalau beberapa waktu lalu saya mengikuti beberapa webinar yang menyediakan sertifikat gratis ketika kita sudah selesai mengikuti webinar tersebut gitu Nah, beberapa di antaranya ada yang menyediakan sertifikat itu secara otomatis Jadi kalau kita masukkan informasi kita, misalkan nama, kemudian email, dan juga misalkan universitas gitu Nah, nanti berdasarkan informasi tersebut, sertifikat akan dibuatkan secara otomatis dan dikirimkan langsung ke email yang kita isikan di dalam form yang kita isikan Nah, jadi itu yang akan kita coba lakukan pada video kali ini Nah, tentunya terdapat beberapa macam cara untuk melakukannya Dalam tips kali ini saya akan menggunakan Google Suite ya, Google Docs, kemudian Google Slides, Google Spreadsheet, dan juga terdapat add-on yang nanti akan membantu saya untuk membuat Apa, men-setting auto-generated sertifikat ini gitu ya Oke, kita mulai saja Pertama adalah ada beberapa langkah yang kita akan lakukan di dalam membuat sertifikat ini Yang pertama adalah kita buat template untuk sertifikatnya Kemudian kita buat Google Form Kemudian ketiga, setelah kita buat Google Formnya, kita generate Kita buat spreadsheet-nya Nah, nanti di dalam spreadsheet kita akan tambahkan sebuah add-on Yang nanti akan membantu kita untuk melakukan semuanya secara otomatis Ini yang disebut sebagai document merge tool atau alat untuk menggabungkan dokumen gitu ya Nah, terakhir nanti kita coba untuk menambahkan informasi Kita coba untuk men-generate sertifikat yang kita buat gitu ya Baik, hal yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat template untuk sertifikat Nah, untuk membuat template ini kita bisa menggunakan Google Docs Ya, atau kita bisa juga menggunakan Google Slides Nah, di sini saya akan menggunakan Google Slides Karena dia lebih fleksibel dalam merancang layout untuk sertifikat gitu ya Kalau dibandingkan dengan Google Docs gitu Baik, kita mulai saja Kita klik di sini, kita masuk ke Drive Untuk lebih mudah, Google Drive Kita masuk, kita buat sebuah Google Slides Ya, file Google Slides Nah, di sini kita bisa memilih Ada blank presentation ataupun from template ya Dalam video kali ini saya akan menggunakan template karena Untuk memudahkan kita membuat sertifikat Namun tentunya Anda bisa menggunakan Membuat sertifikat yang lebih custom Dengan menggunakan blank presentation di sini Oke, kita klik saja From template Di sini sudah banyak galeri ya Template Nah, cuman kalau saya lihat di sini cuma ada satu sertifikat Jadi kita gunakan saja ini Sudah sertifikat Dia akan membuatkan satu di Google Drive saya Nah, tampilannya seperti ini Ini contoh sederhana dari sertifikat untuk student ya Nah, kalau kita lihat di Drive sendiri Di Google Drive sendiri Kita sudah mempunyai student sertifikat slide Nah, selanjutnya yang kita perlu lakukan di sini adalah Kita perlu menambahkan bagian-bagian yang nantinya akan digenerate secara otomatis gitu ya Contohnya di sini Congratulations 5th grade start of the week misalkan Nah, ini nanti kan bisa diganti misalkan Apa ya 5th grade start of the week misalkan Atau 5th grade Of 5th grade Very helpful misalkan Ya, of the week Jadi ini kan bisa berubah-ubah ya Nah, kita bisa ganti misalkan Ini Sebagai sesuatu yang nantinya Akan kita Isi berdasarkan form yang nanti diisikan oleh pengguna gitu ya Congratulation Misalkan achievement Nah, ini yang kita sebut sebagai tag Nah, tag ini nantinya akan Diisi berdasarkan Isian yang nantinya pengguna isikan Di google form Nah, jadi ini bisa Bisa dinamis nantinya Kemudian ini juga kita bisa ganti Student name kan bisa jadi macam-macam ya Namanya bisa berbeda dengan nama yang Nanti diisikan oleh pengguna Nah, kita bisa Ubah saja Di sini dengan name Tag name Kemudian achievementnya apa Di sini misalkan Apa ya Apa yang sudah diachieve Misalkan Untuk apa For volunteering to help class math With the math misalkan Nah, jadi di sini Kita bisa Ambil Mungkin bisa kita ganti dengan Achievement Topic Misalkan School name Nah, ini kita juga bisa ganti nantinya Contohnya di sini saya gunakan Misalkan Pakuan High school Misalkan Ini misalkan Saya Muhammad Islah Ini Ini juga bisa kita ganti ya Waktunya gitu ya Time stamp Kita bisa ambil Misalkan Date Nah, kita sudah selesai Dengan template Untuk Sertifikatnya Jadi kalau kita lihat di sini Ini sederhana sekali Hanya ada Empat Field ya Empat Apa ya Item Yang nanti bisa digenerate secara otomatis Yang pertama adalah Achievement Name Achievement topic Supaya sama Kita gunakan Atau kita Ya sudah Gak apa-apa Sebenarnya jelas Achievement topic Ya Dan ini sudah selesai Jadi Nanti akan kita gunakan Template ini sebagai Template dari Sertifikat Lalu langkah selanjutnya adalah Kita akan membuat Google form Ya, kalau kita di sini Kita buat Google form Cukup Yang blank saja Ya, misalkan di sini Thanks Student Kita beri nama Student Certificate Kita samakan dengan Di sini Student Certificate Ya Kemudian tadi Itemnya apa saja Yang ada di sini Yang pertama adalah Sorry Nama Ya Nama Di sini Biasanya kan Short answer Kita bikin dia required Kemudian Achievement Achievement Ya Di sini kan Achievement Kemudian Achievement Topic Ya ini bisa apa saja Sebetulnya Cuma kita Menyesuaikan dengan Form Template Sertifikat yang kita buat Kemudian Setelah itu Date Ya Nah date Di sini kita bisa gunakan Kita bisa gunakan date Itu ya Month Day Year Kita bisa juga tambahkan Include Oke Nah Ini semua Item yang diperlukan Di dalam template gitu Namun kayaknya masih ada yang kurang Yaitu Email Kenapa kita butuh email Karena Tujuannya adalah Kita pengen Kita ingin Mengirimkan Sertifikat yang nanti Dibuat Itu ke email Yang disediakan Nah kita bisa Menggunakan Fasilitas yang sudah Disediakan oleh Google Form Yaitu Collect email Cukup Klik Mengaktifkan Collect email ini Nanti Di dalam form Akan Ada Email Oke Kita ganti Saya change Di sini Khusus untuk Universitas Papuan Kita ganti Supaya gak Siapa saja bisa Bisa Mengisikan Emailnya Kemudian Kita juga bisa Menambahkan Edit after submit Kalau misalkan Mau Kemudian Presentation Nah confirmation Biasanya di sini Mungkin bisa kita Tambahkan Misalkan Thanks For The achieve Your certificate Will be sent To your email Address Misalkan Oke Ini adalah Pesan yang nantinya Kalau setelah Pengguna Men-submit Form ini Nanti akan Ditampilkan Save Oke Sepertinya cukup Nah langkah selanjutnya Apa Langkah selanjutnya adalah Kita pindah dari Bagian question ini Ke Respon Langkah selanjutnya adalah Untuk Men-generate Google Sheet Create spreadsheet Di sini Karena kita nantinya Akan menggunakan Data yang nanti Dimasukkan oleh Pengguna Di Google Form ini Untuk Men-generate Sertifikatnya Jadi Kita Dan data tersebut Disimpan di Google spreadsheet ini Ya Kita klik Nah ini Create new spreadsheet Create Itu ya Oke Nah Ini Langkah selanjutnya Yang penting Di sini Jadi kalau kita Di sini ada Kolom Timestamp Email address Name Achievement Achievement Topic Dan date Ini adalah Kolom yang Dijender Dari Form yang kita Buat Tadi Oke Di sini Oke Kita kembali Ke Google spreadsheet Oke Untuk membantu kita Men-generate Sertifikat Ya Kemudian nantinya Mengubahnya menjadi PDF Misalkan Kemudian Terakhir Mengirimkan Ke email Yang nanti Dimasukkan Di dalam form Kita butuh Menggunakan Add-on Ya Kita klik Add-on Di sini Kemudian Get Kita klik Get add-on Ya Nah Add-on Kita pilih Autocrat Autocrat Ini adalah Apa ya Dokumen Merge Tool Ya Yang bisa kita gunakan Untuk Yang menggabungkan Beberapa dokumen Gitu ya Oke Kita install Saja Nah Memang dia butuh Apa ya Butuh izin Untuk Melakukan Task Yang nanti kita Akan masukkan Gitu ya Nah Kita Low saja Kita beri izin Saja Dan Oke Kita kembali Ke spreadsheet Nah Di sini sudah ada Di add-on Nah di sini sudah terinstall Namanya Autocrat Ya Nah sekarang Langkah selanjutnya adalah Kita buka Autocratnya Open Kemudian Nah Nanti akan muncul Popup panel Seperti ini Kita belum punya Jobs Atau kerjaan Ya Nah nanti kita buat Sebuah job Baru Atau kerjaan baru Nah kita beri nama Di sini kita samakan Saja Student Certificate Biar Seragam semuanya Kemudian Next Nah Di sini adalah Langkah kedua Di dalam Autocrat ini Kita memilih Template Ya Kita bisa menggunakan Google Docs Nah di sini Dikatakan Now you can choose Google Slides Nah kita gunakan Saja Google Slides Yang tadi kita buat Kita pilih Dari Google Drive Nah ini Sudah ada ya Kita pilih di sini Select Oke Sudah terpilih Lanjut Nah di sini Tagging yang tadi Kita buat Ya Karena Semuanya sudah Namanya sudah sama Jadi Ini Tagging yang tadi kita buat Sudah di map Ke kolom yang ada di Sini Yang ada di Apa namanya Google Form tadi Tapi Tapi Jika misalkan Penamaannya Berbeda Sorry Nanti Anda bisa memilih Kolomnya gitu ya Nah di sini Di bagian kiri Ini ada Tagging Yang nantinya Bisa kita gunakan Ya Kalau kita klik Itu sudah Dikopi Ke flipboard Nanti bisa digunakan Karena ini sudah Sudah Termapping Terpetakan Antara Tag yang ada Di Sini Dengan Tag yang Tag Form yang ada Di sini Ya Dan di sini Maka Kita bisa langsung Next Nah di sini File namenya Adalah Nanti file Apa yang akan Digenerate Oleh Autocrate ini Jadi Misalkan kita buat saja Misalkan tadi Certificate Core Certificate Misalkan Nah di sini Kita bisa Membuatnya Lebih fleksibel Kita buat Silakan name Name Ya Kemudian Namanya Ya cukup lah Certificate Untuk namanya Siapa gitu ya Nah kemudian Kita ingin Menjenerate File nya itu Untuk apa Tipe nya Ya Bisa sebagai Google study juga Atau kita Bisa juga Mempunyai pilihan Untuk Menjenerate Kannya Sebagai PDF Nah kita Gunakan PDF Saja Ya Yang perlu Diperhatikan di sini Adalah output S nya Ya Yang pertama Output S multiple Output mode Ini kita nanti Akan digenerate File Yang Terpisah Gitu ya Jadi Kalau misalkan Ada 10 Yang isi Form Tadi Nanti akan Dibuatkan 10 file Nah kalau Kita pilih Single Output mode Nanti Jika ada yang Mengisi 10 Form Ya Ada yang mengisi 10 orang Untuk mengisi Form tadi Nanti akan Dijeratekan Dalam Satu file Pandu Nah kita Pilih Tadi yang ini Kemudian Kita klik Next Nah disini Kita tentukan Folder nya Folder ini Ini nanti Nanti yang Tujuan Di mana Nanti si Autocraft Akan Menjenerate File nya Nah kita Tadi Kita tadi Menggunakan Disini Certificate Jadi Cukup Disana saja Disini sudah Dipilihkan Kalau misalkan Tidak Tidak sesuai Dengan Yang anda inginkan Anda bisa Memilih Ya gitu ya Disini Choose Tapi disini Sudah cukup Jadi langsung Saja Ini opsional Add dynamic Folder Reference Jadi bisa Juga kita Menambahkan Untuk setiap File ini Dimasukkan Kedalam Folder Misalkan Ya tapi Kita tidak Tidak Menggunakannya Dalam Video ini Kita juga Bisa menambahkan Kondisi Tertentu Misalkan Dengan Mengecek Lebih dahulu Row nya Row di dalam Spreadsheet ini Kosong atau Tidak Nah kita lewat Saja Ini opsional Nah sekarang Bagian ini Di bagian Kedelapan Ya Apakah kita Ingin Membagikan File yang Kita generate Nanti Lewat email Misalkan Ya Karena kita Tujuannya Ingin otomatis Dikirim ke email Maka kita Klik yes Kemudian Yang Yang dipilih Itu pdf Karena tadi Kita memilih pdf Nah disini Allow Collaborator To be share Kita pilih saja No Ya Disini ada 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 informasinya juga Kalau kita Hover gitu ya No Kemudian Send form Generic No reply Jadi kalau Misalkan Email ini Nantinya akan Dikirimkan Pakai Adresnya apa Alamatnya apa Yang bisa juga Kita menggunakan No reply Tapi no reply Ini Hanya bisa digunakan Untuk Account G-Suite Misalkan Email saya Isla At Unpack.ac.id Jadi Nanti Kalau misalkan Dikirim Kita menerima email Nanti No email At No reply At Unpack.ac.id Misalkan Seperti itu Kita gunakan Yes Aja Nah ini Tuh siapa Kita kan Ingin mengirimkan File Certificatenya Ke email Maka kita Kita bisa Pilih Email address Copy Kita juga Bisa Men sisinya Carbon copy Jadi email tersebut Selain dikirimkan Nanti ke peserta Yang mengisi Form Juga kita bisa Mengirimkan ke Email lain Ya Ini reply To Kemudian Subjectnya Apa Misalkan Kita buat Certificate Misalkan Disini Student Namenya Namen Kemudian Kita mungkin Bisa juga Menambahkan Achievementnya Gitu ya Di subject Emailnya Atau Jangan saja Di atas saja Ya Misalkan Ada Kemudian Disini Message Pesannya Apa Misalkan Dear Yang kita bisa Nambahin Namen Hereby We Send A Certificate For Your Attachment Achievement Achievement Certificate Certificate For Achievement In In Misalkan Disini apa ya Achievement Oke Disini Achievement Topic Misalkan Terima kasih Ok Regards Misalkan Kita Pengirimnya Ya siapa ya MSN In Misalkan Oke Next Nah ini sudah selesai Jadi ini adalah Email yang nanti akan dikirim Ke alamat email yang Diisikan pengguna di Google Form Selanjutnya Nah Kapan Job ini ya Top kerjaan ini Nanti akan Dijalankan Kita bisa memilih Run on Form Trigger Jadi Kalau misalkan Setiap kali Ada yang Men-submit Disini Di Formul ini Nanti akan dibuatkan Formnya Dan itu yang kita inginkan Ya Nah kita harus Menjaga Apa namanya Membuat Trigger ini On Jadi kita enable dulu Triggernya Ya Oke Cukup lama disini Kita tunggu sebentar Oh Kenapa ya Wah Error nih Oh no Oke kita ulang Dari awal ya Tadi ada error New job Jadi namenya apa Student Certificate Kemudian Oke Ini kita pilih Templatenya apa Templatenya tadi Yang kita pilih dari Yang kita buat Di dalam Google slide ini Ya kemudian Ya kemudian Next Ini tadi Ya Kita ulang lagi Tadi ada error Kemudian file name nya apa File name nya misalkan Certificate Name Tipenya PDF Ya ini yang tadi juga Certificate Oke Ini opsional Ini juga opsional Yes PDF No Yes To Ini apa Email address Email address Di sini Apa Certificate Name Kemudian Ini apa ya Deere Name Sudah Yang sederhana Sudah This is Certificate For you Achievement Oke Regards Regards Next Run from trigger Yes Oh sebentar Sebelum ini Kita save dulu Di raman Ya Save Oke Nah disini tadi Job yang kita buat Kita bisa edit Oke Next 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 Oke Disini tadi sudah juga Nah ini Tadi yang belum saya bahas Ada bagian ini Run on time trigger Jadi kita juga bisa Melakukan Merunning Atau menjalankan job ini Dalam waktu tertentu Gitu ya Nah Misalkan One hour Two hour Three hours Tapi kan Tujuannya kita ingin Menjalankan job ini Ketika Si user Submit ya Jadi Run on Form trigger Gitu ya Jadi ketika Disabit nanti Akan Dikirimkan ke email Lantai dimasukkan Oke Kayaknya Sukses tadi Save Kemudian Nah ini kita sudah Sudah mempunyai Satu Jobs Ya Atau kerjaan Yang akan dirunning oleh Si autocrat ini Kita run aja Sebagai permulaan Nah Kita lihat disini Kalau kita close ini Si autocrat akan Menambahkan Kolom sebaru Ya Macam ada Sekitar 4 kolom Ya Nah oke Harusnya Sudah oke Baik Kita coba Saja langsung ya Ini Kita lihat Preview Oke Email Email addressnya Misalkan Islah At On Tata Asset ID Name Namanya Saya Misalkan Nomadislah Achievement Creating Oke Tadi apa ya Vive Vive Reward Misalkan Achievement Topiknya Creating More Blog posts In This year Nah tanggalnya Kita bisa ambil Misalkan Hari ini Tahun 14 Oke Kita Submit Ya Kita lihat Oke Thanks for the achievement Your certificate Will be sent to your email Ya Kita lihat disini Nah Ini sudah Sudah dimulai Nah kita lihat perubahannya ya Sudah ada Nah kalau kita klik disini Ke link ini Atau kita Ke google drive tadi Ini sudah ada Certificatnya Tuh Confidentation 5th grade reward Muhammad Islah For creating More blog posts In this year Keep up the great world Pakuan high school Muhammad Islah Ini tadi Date nya Ini kalau kita lihat disini Ini Tag achievement Tag nama Tag topic Tag Date Ya Atau Apa Waktu Tanggal Lihat disini Nah Ini sudah ada di Google drive Nah sekarang pertanyaannya Sudah masuk email belum Oke Kita cek Disini Di update Nah disini Sudah masuk juga Certificat Ya Jadi otomatis No reply At unpack.com Eh Unpack.com.id Lihat Ya Sama juga Jadi Ini sudah Selesai Oke Jadi simple ya caranya Kalau kita lihat disini Ada Ada Sekitar Empat Google Apa ya Produk Produk google Yang Produk google Yang kita pakai disini Yang pertama Tentunya google drive Karena semua Kita menyimpan Semua datanya disini Yang kedua adalah Google sertifikat Sorry Google slide Yang kita gunakan Untuk membuat Template Tapi kita juga Sebetulnya bisa Menggunakan google docs Kalau kita mau Hanya saja Saya lihat Berdasarkan pengalaman saya Google slide ini Lebih fleksibel Ya untuk membuat Layout Untuk Certificat Ya Kemudian Nah disini kita menggunakan google form juga Karena kita ingin mengambil data dari pengguna Kemudian juga ada google spreadsheet yang dihasilkan dari google form Dan yang menyatukan semuanya itu adalah sebuah addon yang namanya document merge tool Salah satunya yang saya gunakan adalah autocrat Ya Anda juga mungkin bisa mencoba beberapa addon merging tools yang lain yang Anda bisa pakai Tapi saya Sejauh ini yang saya pakai adalah autocrat dan sukses gitu ya Baik Oke semoga tips ini bermanfaat buat Anda Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih